Nah, selama sebelum ini sih, ini udah ada kelihatan ya progresnya yang di bawah nih. Yang di sini nih, udah mulai rata gitu ya. Halo, Assalamualaikum guys. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, kalau misalkan template-nya kayak gini, kalian udah tau aku bakal ngapain di video ini. Ya, betul banget. Aku bakalan ngebahas lagi soal BHL gigi. Dan di dua video sebelumnya, yaitu video yang ini, atau di sini ya, atau di sini. Itu aku ngebahas tentang proses pasang BHL part 1, di mana itu aku baru konsultasi, kemudian dokternya nyuruh aku untuk ronsen cepalometri dan juga panoramik, dan tambal gigi juga. Nah, di video keduanya, itu aku scaling gigi, kemudian cetak gigi, dan pasang BHL gigi ya guys. Nah, di video sekarang, aku mau kasih tau ke kalian bahwa aku udah jalan 1 bulan pemakaian BHL gigi, dan di hari ini, aku mau kontrol pertama BHL gigi. Jadi ini kontrol bulan pertama, kontrol pertama banget nih setelah aku sebulan pake BHL gigi. Nah, sekarang aku mau kontrol di FDC klinik yang ada di Kayu Ringin, Kota Bekasi. Apa aja yang bakal dilakuin sama dokter? Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya guys ya. Terima kasih. Nah, sekarang aku mau kasih tau apa aja tindakan dokter yang dilakukan ketika aku kontrol BHL gigi. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tau dulu bahwa tujuan kontrol BHL ini adalah untuk mengetahui perkembangan kondisi gigi ya guys. Jadi, dokter ini pengen tau gimana sih kondisi gigi kita. Nah, terus kontrol BHL ini juga untuk mengarahkan pergerakan gigi pada tempat yang ideal. Ya, intinya sih biar rapi gitu ya. Oke, jadi yang aku dapatkan ketika kontrol BHL pertama itu adalah satu pembersihan rutin ya. Tapi ini bukan scaling sih seinget aku. Ya, mungkin karena aku baru scaling bulan kemarin ya kan. Jadi, belum ada karang gigi yang begitu bermasalah. Jadi, nggak di-scaling, cuma dibersihin biasa aja. Seingetku sih kayak ada pasta gigi gitu guys. Jadi, dokter itu ngasihin kayak pasta gigi soalnya semeriwing-semeriwing gitu. Terus, habis itu dibilas sama dokternya. Nah, kedua adalah ganti karet BHL guys. Jadi, kemarin itu aku ganti karet BHL keseluruhan. Karetnya diganti dari yang sebelumnya warna ungu tua jadi warna nevi. Terus, untuk beberapa kasus ada penggantian kawat BHL ya. Cuma di kemarin, di kontrol aku kemarin itu aku nggak diganti kawatnya. Karena kata dokter ini masih bisa pakai kawat yang sebelumnya. Jadi, pure aku kontrol itu cuma dibersihin giginya. Kemudian diganti karet BHL. Dan untuk beberapa kasus yang bracketnya pada copot, biasanya sih bakal dipasang lagi di kontrol kayak begini. Cuma kemarin aku udah nge-videoin bahwa ada bracket aku yang copot. Dan itu segera dipasang sama aku. Akhirnya, pas aku kontrol ini BHL yang copot itu udah dalam kondisi terpasang kembali ya guys. Nah, kemudian ini yang nggak kalah penting dan bakal kalian tanyain. Yaitu mengenai harga kontrolnya. Berapa sih kontrol BHL gigi di FBC Klinik? Oke, bakal aku jawab. Jadi, kemarin itu aku dapat dua tindakan. Pembersihan gigi dan ganti karet BHL ya guys. Ini masih masuk ke dalam harga dasar kontrol bulanan. Di FBC Klinik yang mana harganya itu Rp350.000. Oke, dan ini cuma harga dasar ya guys. Jadi, kalau misalkan kamu itu perlu ganti kawat atau ada bracket yang hilang, ini bakal dikenain tambahan biaya gitu ya. Jadi, untuk normal kayak pembersihan gigi dan juga ganti karet BHL ini ya, kamu nggak akan dikenakan biaya tambahan lagi. Jadi, cuma bayar Rp350.000 plus biaya admin yaitu Rp20.000. Nah, tapi karena kemarin itu aku dapat voucher gratis kontrol untuk dua bulan setelah pemasangan BHL gigi di bulan Juli. Jadi, kemarin itu total biaya yang harus aku bayar aslinya Rp370.000. Walhasil aku bayar Rp0.000. Alias aku nggak bayar sama sekali karena aku masih punya voucher ya guys. Aku dapat voucher dua kali kontrol gratis karena aku masang BHL Mini Diamond di bulan Juli. Nah, ini yang pengen aku ingetin ke kalian semua bahwa ketika kalian masang BHL gigi DFDC Klinik itu coba beranikan diri untuk ngulik guys. Jadi, untuk tanya-tanya ada promo apa aja bulan ini? Terus, kalau masang BHL ini itu dapat kelebihan apa? Bukan kelebihan dari sisi percepat pergerakan gigi doang, tapi juga kelebihan dari segi promonya ya guys. Kayak BHL Mini Diamond yang aku pasang ini masih masuk ke dalam promo kontrol gratis dua kali. Oke deh, segitu aja perjalanan aku kontrol BHL pertama kali. setelah sebulan memasang BHL gigi. Oh iya, dokter aku itu namanya Dr. Oki Diadara Putri guys. Dokternya baik banget, terus juga pokoknya welcome banget deh sama pertanyaan-pertanyaan kita yang bejibudi tuh kalau misalkan kita nanyain soal BHL-Bahal. Pokoknya baik banget dan juga ramai, terus komunikatif. Pokoknya nggak kikuk deh kontrol sama Dr. Oki Diadara Putri. Nah ini kondisinya setelah ganti setelah kontrol dan tadi itu ganti karet gigi. aku ganti warna nefi. Terus juga dibersihin gitu deh. Oh iya, sama ini. Yang di setelah sini. Kata dokternya nggak dipasangin karet dulu karena biar dia itu align sama gigi yang lain. biar dia naik gitu deh. Soalnya ini kan agak mendelep ke belakang geda ya. Nah, selama sebelum ini sih ini udah ada kelihatan ya progresnya di bawah nih. Udah ngelai lagi. Udah ngelai rata gitu ya. Sejauh ini sih udah kelihatan progres banget yang di bawah ya guys. Oke, gitu aja kontrol kedua. Eh, kontrol pertamanya setelah sebulan pemakaian behel guys. Masih nyeri-nyeri. Apalagi yang bagian depannya nih. Yang di sini, saat sini. Itu masih belum bisa dipakai buat memotong makanan dengan maksimal. Jadi kalau memotong dan ngonyah pun pakai yang sebelah sini. Ini dalam kiri atau kanan.